Pasca penurunan suku bunga acuan Bank Indonesia atau BI Rate, saham perbankan di perdagangan akhir pekan lalu merosot tajam. Penurunan terdalam dialami saham-saham Bank BUMN. Dalam rilis yang diterbitkan otoritas Bursa Efek pada perdagangan akhir pekan lalu, saham perbankan terpukul dan anjelok lebih dari 4%. Transaksi yang melibatkan saham perbankan ini mencapai 3 triliun rupiah lebih atau 40% dari total transaksi di Bursa Efek. Kondisi ini membuat indeks harga saham gabungan di akhir pekan turut anjelok. Dengan penurunan ini dalam sehari, kapitalisasi pasar saham perbankan anjelok lebih dari 3,5% atau sekitar 41 triliun rupiah. Namun otoritas Bursa yakin kondisi ini hanya bersifat sementara. Jumat Kelabu bagi saham perbankan dipicu rencana kementerian BUMN memangkas margin bunga bersih alias nimbang pelat merah menjadi hanya 4%. Akibatnya pasar merespon rencana ini dengan mengobrol saham bank pelat merah. Meski begitu saham-saham bank swasta pun turut terkoreksi pada perdagangan Jumat lalu. Terima kasih telah menonton!